Dan hari ini kita lagi rumpi belusukan no secret Ditemenin sama Chika Jessica Somhae Kyo Indonesia Oke Chika hari ini kita ada di kota kamu nih Bandung Iya semua Welcome back atuh di Bandung Kita mau jalan-jalan minta diantrein Chika Karena kemarin kan kamu dateng kan ke waktu Teh Lina meninggal Dateng kan hari ini kita mau menelusuri jejak Jelah terus kok mau ke rumahnya Teh Lina Mau juga ke tempatnya Kang Teddy Karena kita belum mau wawancara Aku udah pernah ketemu belum sama Kang Teddy Sama Kang Teddy nya belum Kalau sama Kang Sole nya udah Sama keluarganya almarhumah Teh Lina juga udah Oh gitu Nah kalau gitu ikut terus perjalanan kita ya di rumpi No secret Sementara itu Billy sedang melakukan penelusuran Ke rumah almarhumah Lina Di perumahan bumi panyawangan Cilunyi, Bandung Gimana Bill? Jadi masih agak ke belakang lagi Belakang mana? Agak, jadi disini agak ada gerbang Itu baru ke alar kanan, nomor tujuh rumahnya Oke Setelah diarahkan oleh warga setempat Akhirnya rumpi porter dan tim berhasil menemukan rumah almarhumah Lina Namun rumahnya tampak terlihat kosong Permisi Pemirsa, ini rumah ini kosong Kita nyari gigit Orang yang lebih tau aja ya Kak Tengsi, siapa kamu bisa tau Mari kita ke sana ya Permisi pak Maaf pak Saya Billy pak dari TransTV Mau nanya ini pak Ini betul dengan rumahnya almarhum Lina? Kalau rumahnya betul sih Tapi untuk masalah kosongnya Kita harus dibangun ke sini Kalau untuk masalah pengen tau Ada RT ya Dia masuknya warga ke sini Itu rumah RTnya apa? Nah kebetulan barusan keluar Kalau mau mungkin nunggu Untuk cari informasi Tapi pak dari kemarin ini Ini gak sih pak rame sama wartawan gitu pak? Enggak Rame nya di tau udah gak Yang dari sana adiknya itu Siapa adiknya? Rumah siapa? Spasoni itu Di sana di klaster rasa mala itu Di klaster tapi daerah sini juga masuk? Iya Oh real estate juga sini? Cuma di sana aja Kemarin juga kan acaranya di sana Bapak tau gak pak? Selain yang di situ Dimana lagi saudara-saudaranya Lina? Untuk di sekitar sini sih Saya cuma tau yang itu aja Yang dari Rasa Mala Yang waktu tahlilan itu di sana Yang di klaster Rasa Mala Rasa Mala? Iya Oke siap Oke Makasih pak Oke pemirsa Menurut informasi dari bapaknya Ini betul rumahnya almarhum Lina Tapi udah lama tidak ditinggali Sekarang kita mau coba cek Rumah saudaranya Lina Yang bernama Sony Yuk ikutin pemirsa Oke pemirsa Ternyata benar Rumah tersebut sudah lama Tidak berpenghuni Saat ini kita akan beranjak Rumah saudaranya almarhum Lina Yaitu pak Sony Yang tak jauh dari rumah Lina sebelumnya Dimana tahlilan almarhum Lina diadakan Ya baik pemirsa Tadi saya sudah berbicara langsung Dengan anak dari adiknya almarhum Lina Yaitu mas Rasa Nah namun Beliau tidak berkenan untuk diwawancara lebih lanjut lagi Tapi ada kesimpulan yang pemirsa Yaitu Bahwa kemarin saat 10 Januari lalu Ada tahlilan yang diselenggarakan oleh keluarga almarhum Lina Itu atas inisiatifnya mereka sendiri Nah tahlilan kemarin dihadiri oleh Sule Rizky Fabian dan kedua adiknya Namun Teddy Dan putih Lina tidak hadir Nah saat ini Saya bakal telepon Kak Ros Tidak langsung kesini Tapi bakal langsung ke rumahnya Teddy Kita telepon Kak Ros dulu ya Ada telepon Ada telepon Ada telepon Halo Halo Kak Ros Oh Iya kenapa Ya Kak Ros Ini kita kan udah ke rumahnya Adiknya almarhum Lina ya Nah Tapi keluarga tidak berkenan Tidak berkenan Kak Ros berwawancara Gitu Oh gitu Jadi Kak Ros Kenapa ya Jadi Kak Ros gak usah kesini Kak Ros Langsung aja ke rumah Teddy ya Oh jadi langsung aja nih ke rumah Teddy Iya Kak Ros Siap Gitu ya Kak Ros ya Oke Yuk Kita langsung ke rumah Teddy Gak jadi ke rumahnya Telina Oh gitu Oh aku tau Iya iya Pak ke ini ya Ke daerah mana? Ke daerah Margahayu Oh ke sana ya Ke rumahnya yang Lokasi yang kedua ya Pak ya Langsung ya Jadi gak jadi yang ini nih Arah ke situ Karena saya ditelepon oleh Rumpi Porter Untuk langsung saja Ke rumah Teddy di Margahayu Akhirnya kami memutuskan Untuk bertemu di sana Kami kesulitan Untuk menemukan rumah Teddy Akhirnya kami memutuskan Untuk bertanya kembali Pada warga sekitar Rumah Teddy dan almarhum Mahlina Di jalan Neptunus Margahayu Raya ini Ternyata adalah rumah Yang disewa oleh Teddy Selama mereka menikah Terima kasih Terima kasih Ini sih kita Iya Yang mana Mau tunjukin Maaf ya Bu Jadi Rumahnya itu yang dimana Bu Saya Gak terlalu hafal Tapi Masuk jalan sini aja Masuk jalan sini ya Masuk jalan situ Kedalam aja Nanti Kedalam Gimana ya Neranginnya Bagarnya Bagarnya warna apa Hitam Hitam Oh ya Eh oranye Oranye Lupa saya Makasih ya Bu Ya Assalamualaikum Permisi Assalamualaikum Pemirsa Sepertinya Dari sodara Teddy Tidak ada dirumahnya Sekarang kita mau coba Untuk telpon Pak Teddy Wah Pemirsa Pak Teddy Tidak mengangkat Teleponnya Coba kita tanya Posa pemirsa Pemirsa Selamat siang Pak Maaf Pak Saya dari TransTV Billy Pak Mau nanya Pak Saya duduk sini ya Pak Maaf Ya Pak Mau nanya Pak Ini betul dengar rumahnya Pak Teddy Ya Pak Ya Ini Pak saya mau nanya Ini beberapa hari apa ya Enggak ditinggalin Sama Pak Teddy Tau gak Pak Kemarin Hari Sabtu Ada sih Hari Sabtu ada kemarin Ada Tapi hari Minggu Saya kan Enggak Libur Tapi salemah Kesini Salemah juga Kesini Pasau gak ada Terakhir Disini ada kegiatan apa sih Pak Dari Pat Teddy Atau ada acara apa Disini Pak Enggak Tapi Pak ada informasi Kalau hari ini Pat Teddy ada dirumahnya Atau enggak 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 ada Dari malam juga Malam disini kan Dari malam udah enggak Iya Enggak ada Dari malam juga Dari malam ada Yang nungguin Yang sampai jam berapa Dari sore Oh gitu Sampai jam Pulang-pulang Yang sebelas Kayaknya Yang badi ada Berarti sekarang lagi gak dirumah ya Pak Sudah ada Siap Makasih Pak ya Kak Ros Ya Maaf Kak Ros Jadi Sekarang dirumah Ada dikunci Ada siapa-siapa Terus tadi kita informasi juga Dari Satpamnya Pat Teddy dari semalam Udah memang tidak ada Tapi kemarin Kemarin masih ada Sabtu kemarin Sabtu pagi sampai sore Itu ada Ada kegiatan Ada aktivitas Tapi malam udah enggak ada Sampai hari ini Enggak ada Tapi kita coba Tanya ke tetangga Tapi piaat tetangganya Enggak mau diwawancara Karena mereka enggak mau Kasih informasi Yang takutnya Malah Iya Jadi dibuat Ini lanjut kemakam Bisa jadi Karos Apa kita mau langsung kemakam Kita kemakam aja yuk Yaudah Oke Baik Oke pemirsa Sekarang kita mau coba langsung Ke pemakamannya Almarhumah Lina Sebenarnya Dimana Teddy berada? Banyak rekan media lain pun Mencari keberadaan Teddy Semenjak fresh rilis Hasil otopsi Pada tanggal 31 Januari lalu Namun tiba-tiba Teddy menghilang Seolah tak meninggalkan jejak Kemudian kami mencoba Untuk mengunjungi Makam pertama Almarhumah Lina Di jalan Sekelimus Berharap bertemu Teddy disana Karena diketahui Rumah orang tua Teddy Berada di sekitar Makam alamhumah Lina Masih jauh ya Pak ya? Masih Masih jauh Tapi depan Kan itu jalannya tuh lurus Terus nanti pas belok udah deket Oh gitu Jadi lurus aja masih Oh yaudah Mana nih udah sampai ya Katanya mesti jalan lagi Kesana gitu Coba kita lihat ya Karena kan tadinya katanya Dari semalam Dari semalam ya Nggak pulang ke rumah Jadi pemirsa ini kita Sekarang menghampiri Ini adalah makam Tempat pertama kali Almarhumah Lina Dimakamkan Sebenarnya dipindahkan Cuma kita mau cari Ini Teddy ada nggak disini Kata saat pamer di depan sih Hari ini tuh ada banyak sekali Rekan-rekan media Yang datang kesini Emang untuk mencari Teddy Oh iya? Iya Emang dicari dari kemarin Kemana ya? Takut ya Ya enak kaget amat Orang ditungguan Ruang rame-rame Ayo Permisi dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Yang mana sih? Yang mana? Billy Bang Billy Bang Billy Yang mana sih? Yang mana makamnya? Ini karus Sekarang kita udah jarain karus Oh ya Oh ini Halo pak Oh di dalam Ya gitu Jadi pemirsa setelah Jadi Ini kan Awalnya memang Almarhumah Jenasahnya dimakamkan Disini nih Di pemakaman keluarganya Teddy ya kan Tapi kemudian Setelah proses otopsi Selesai Kemudian pihak Dari keluarganya Almarhumah Lina Mau memindahkan Jenasahnya dikuburkan Di daerah kawasan Nagrok Kawasan Nagrok Karena itu memang juga Pemakaman Di daerah keluarganya T.Lina juga Disitu ya Di sekitaran situ Pemakaman umum Oh pemakaman umum Ya Kalau ini Ini Keluarga 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 kakeknya Teddy Ya dari pihak Teddy Gitu Ya jadi Memang terakhir Tadi kesini Waktu otopsi Karena sesudah itu Ya gak kesini lagi Karena memang Sudah dipindahkan Jenasahnya Jadi coba Kalau mungkin Kita ke Nagrok Kali mungkin Tadi ada di Nagrok Karena itu kan Pemakaman umum juga ya Ayo kita ini naik mobil Kenagrok nih Eh Siapa Apa Kak Ros Apa Itu Kayaknya tuh Mobilnya Kayak mobil aku kenal deh Orang Bandung juga nih Kayak mobil aku kenal deh Kayak mobil aku kenal deh Kayak mobil aku kenal deh Kayak mobil aku kenal deh